Pemirsa Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Bangar, mengajak relawan yang belum terafiliasi dengan partai politik bergabung dan berjuang bersama. Hal tersebut diungkapkan saat berpidato di acara Kopi Darat Nasional Kopi Darat Nasional, Kopi Darat Nas PSI. Kaisang Bangar menggelar safari politik pertamanya dengan berkunjung kerelawan dan pendukung Jokowi Dodo. Menurut Kaisang, politik sekarang dan dahulu sangat berbeda. Saat ini dikatakan Kaisang banyak politik yang digerakkan oleh relawan-relawan. Menurut Kaisang, para relawan Presiden Jokowi Dodo telah membuktikan diri memenangkan pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Namun Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo ini mengatakan bahwa upaya mengunjungi partai politik atau parpol juga tengah dilakukannya. Lalu di Singapura, University of Social Sciences tersebut juga menyinggung kembali rencana jajaran PSI untuk bertemu dengan elit Perindo. Kaisang membantah jika safari politik yang merupakan arahan dari Presiden Jokowi Dodo. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengatakan Kaisang akan bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo. Grace menuturkan PSI dengan kepemimpinan Kaisang Pangarap saat ini juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik. Termasuk pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden yang akan berkompetisi di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!